Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Dapur Bari Sekarang saya ingin memasak Ati ampela cabai hijau Disini ada ati ampela Yang sudah saya potong dan bersihkan Untuk langkah pertama Kita rebus air yang mendidih Tambahkan 3 lembar jeruk Daun jeruk ya Kemudian kita masukkan Ati ampelanya di air yang mendidih Sambil diaduk-aduk Kita tunggu Sambil menunggu Kita siapkan cabai hijau besar Yang sudah dipotong-potong Dan cabai rawit Untuk bumbu halusnya seperlunya saja Sesuka selera Tambahkan juga 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih Jahe Kunyit Kemiri Dan disini ada Garam Lada bubuk Gula pasir Ketumbar Dan penyedap rasa Yang pastinya disini ada kecap Sekitar 3 menit Ati ampelanya Sudah Seperti ini Dan kita angkat Lalu kita tiriskan terlebih dahulu Siapkan minyak panas Kita goreng Ati ampelanya Disini saya memakai 5 pasang Ati ampelah Ati ampelanya Sudah mengering Kemudian kita angkat Dan tiriskan Kita goreng terlebih dahulu Bumbu yang sudah kita haluskan Tadi Goreng bumbu Sampai harum Masukkan sekalian Garam Gula pasir Penyedap rasa Ketumbar bubuk Dan lada bubuknya Diaduk-aduk Sampai semua Tersampur Dengan rata Masukkan ati ampelah Yang sudah di goreng tadi Diaduk-aduk Agar Bumbu Meresap Kedalam Ati ampelah Selanjutnya Tambahkan sedikit air Tambahkan kecap kental manis Sekitar 2 sendok makan Selanjutnya Diaduk-aduk Kalau sudah mendidih Masukkan Cabai hijau Besarnya Untuk semua Bumbu dan bahannya Sudah saya tulis Di deskripsi box Bisa dicek ya Apa saja Masukkan ati ampelah Sampai kuahnya ini Menyusut Sambil menunggu Bisa ditutup ya Kuah ati ampelah Sudah menyusut Atau Menyurut ya Seperti ini Bisa kita matikan Apinya Dan siap Untuk disajikan Di atas Piring Selamat enak Aromanya Setiap sekali Semoga video ini Bermanfaat Dan nantikan Video terbaru Dari saya Berikutnya Selamat mencoba ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax